Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Sahabat-sahabat sekalian Rasulullah SAW pernah kedatangan seorang sahabat Dan sahabat itu bercerita Ya Rasulullah saya punya tetangga Tetangga saya itu ahli ibadah Rajin Tahajud, Rajin Saum Senen Kamis Pokoknya ibadah vertikal kepada Allah dia selalu lakukan Tapi satu ya Rasulullah Dia itu Tuk Ziji Ronahu Ternyata lisannya itu seringkali menyakitkan hati tetangga Lisannya itu seringkali melukai orang lain Apa kata Nabi? Hiya min ahli nad Dia calon penghuni neraka Sahabat-sahabat ini perlu diperhatikan Ternyata Rasulullah sepertinya menafikan Amaliyah soleh orang itu Karena sahabat itu mengatakan Saya punya tetangga dia itu ahli ibadah Tapi karena dia sering melukai hati orang lain Lisannya itu beracun Maka kata Nabi Hiya min ahli ner Oleh sebab itu mari kita dekatkan diri kepada Allah Dengan amalan-amalan soleh Tapi jangan lupa Akhlak mulia kita kepada orang lain harus kita jaga Lisan kita jaga jangan sampai melukai orang lain Jangan sampai kita menzolimi orang lain Karena sesungguhnya pintu surga itu salah satunya adalah Kesolehan kita terhadap sesama Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu menjaga lisan kita Agar kalau bicara itu hati-hati tidak melukai dan tidak menyakitkan orang lain Apalagi kepada orang terdekat Kepada suami, kepada istri, kepada anak Betapa banyak suami yang martabat dan kehormatan dirinya dilukai oleh istrinya Dan tidak sedikit istri yang kehormatan dan martabatnya terluka karena omongan suaminya Betapa banyak anak yang kepribadiannya rusak karena omongan-omongan orang tua yang justru melukai dan menistakkan anaknya Sekali lagi mari kita jaga lisan kita Agar tidak melukai orang lain Karena di dalam riwayat yang Sohih Nabi mengatakan Di antara hal, di antara anggota tubuh manusia yang banyak memasukkan neraka Salah satunya adalah lisan Dan tentu saja lisan juga bisa menjadi pintu surga Ketika kita berusaha menjaga lisan kita untuk selalu bicara baik Tidak melukai orang lain, tidak menistakkan orang lain Mudah-mudahan bermanfaat sahabat-sahabat sekalian Saya sekarang ada di halaman Max Planck Institute Salah satu institut riset bidang sains yang sangat terkenal di kota Dresden Dan untuk menuju ke sini dari Frankfurt itu butuh waktu sekitar 3 jam menggunakan kereta api cepat Mohon doanya agar perjalanan saya ke Eropa ini diridui Allah dan diberi kemudahan InsyaAllah nanti kita bertemu lagi di kajian-kajian yang lain Semoga bermanfaat Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh